Proposal perdamaian Rusia-Ukraine yang diusulkan Menteri Pertahanan Prabowo-Subianto kini menuai polemik. Usulan itu tidak hanya dikecah oleh Ukraina dan sekutunya, namun juga menuai reaksi negatif di dalam negeri. Salah satu pihak di dalam negeri yang memberikan reaksi keras atas usulan perdamaian ala Prabowo itu, yakni PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto menyinggung soal ditolaknya proposal perdamaian Rusia-Ukraine yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo-Subianto di forum internasional oleh Ukraina. Hasto sesumber bahwa seandainya proposal sejenis itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo, kader yang saat ini didukung sebagai bakal capres dari PDIP, maka proposal itu tak akan ditolak. Ia juga menyindir bahwa ada kemungkinan proposal perdamaian itu tak terlepas dari manuver politik untuk kepentingan pemilu. Kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan ada kekeliruan, penolakan proposal itu tidak ada nanti. Karena ini, politik luar negeri bebas aktif sudah mengakar dalam tradiksi bangsa, kata Hasto kepada awak media, dikutip dari Kompas.com. Menurut Hasto, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang berani, sesuai dengan kriteria Presiden Jokowi. PDIP meyakini Ganjar memiliki pandangan soal politik luar negeri bebas aktif, yang selaras dengan Soekarno saat menginisiasi konferensi Asia Afrika setap putrinya, Megawati Soekarno Putri, selaku ketua umum PDIP. Menurut Hasto, hal ini dicerminkan lewat dukungan Ganjar terhadap kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, Ganjar mengeluarkan pernyataan kontroversial berkaitan dengan penolakan kedatangan Timnas Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Hasto mengklaim bahwa Ganjar merupakan aktor penting dalam penyusunan kurikulum badan pendidikan dan pelatihan badi kelat PDIP. Menurutnya, tidak boleh ada pemimpin di Republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif. Ia mengatakan bahwa isu pertahanan dan kebijakan luar negeri akan menjadi isu penting yang akan dibahas dalam perumusan visi misi pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Proposal yang menuai kontroversi itu disampaikan Prabowo pada forum EASSS Shangri-La Dialog ke-20, konferensi keamanan antar negara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih. Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Beberapa diantaranya, pertama, genjatan senjata antara kedua kubu. Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demilitarisasi dalam radius 15 km dari titik genjatan senjata. Jona demilitarisasi ini, menurut Prabowo, masih diamankan dan dipantau oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demilitarisasi untuk menentukan pilihan ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia. Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi. Usut punya usut, proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo ternyata tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Prabowo merupakan inisiatif Prabowo sendiri. Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Geringgera itu. Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia selalu berprinsip perang harus berhenti, termasuk dalam konflik Rusia dan Ukraina. Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah harus dihormati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!